Pemko Tangerang terus melanjutkan proyek revitalisasi pasar anyar. Terbaru, progres pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut telah mencapai tahap pembongkaran dengan persentase sekitar 20%. Aktivitas pembongkaran juga terus dilakukan secara signifikan, mulai dari pembongkaran dinding, atap, lantai, fasad, sampai pagar-pagar di seluruh bagian pasar anyar. Proses revitalisasi pasar anyar sampai saat ini masih melakukan pembongkaran-pembongkaran. Selain pembongkaran atap, dinding, lantai, dan pemotongan rat, dan daerah-daerah yang sudah dipastikan yang akan dibongkar karena ini bukan revitalisasi total, tapi ini sebagai renovasi. Nah, itu progresnya sejauh ini mungkin kurang lebih sekitar 20%-30% ada. Intensitas pekerjaan proyek revitalisasi juga terus ditingkatkan dalam beberapa waktu mendatang. Selain keberadaan alat berat, proyek revitalisasi juga akan berjalan dengan menerapkan sistem operasional 24 jam. Setelah lebaran, kita sudah ada kesepakatan dari pemerintah kota untuk menempatkan pedagang di tempat relokasi di titik tiga relokasi, tiga lokasi yaitu taman, mambuk, dan tanyasatan. Dan Alhamdulillah berjalan lancar dan pertama pembongkaran yaitu di depan, di area utara. Dan kemudian menyusul juga sebelum itu sih pemagaran dulu dan pemagaran baru ada pembongkaran-pembongkaran utara terus timur dan selatan kemudian gitu. Selain itu, progres pelaksanaan proyek revitalisasi diharapkan berjalan secara maksimal. Terlebih, kondisi termutahir di lapangan sudah tidak ditemukan lagi hambatan-hambatan. Target bulan Mei ini masih pembongkaran-pembongkaran dan pemotongan pelat-pelat lantai gitu. Mudah-mudahan bulan Mei sudah selesai yang menjadi target mereka. Kalau saya sih inginnya selesai tahun ini paling lama ya Desember. Tapi kalau bisa dan sudah menjadi target PPR itu kan bulan Oktober. Tapi diharapkan tahun ini selesai. Muhammad Teguh Saputro Ananda, Dining Putra, Tangerang TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!